1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Istirahat dulu yuk, sudah siapa nih? Iya, lumayan jauh, tadi kita jogging ya Kita duduk dulu disana Oke, kita istirahat dulu sebelum pulang Lumayan gerak badan yang kita lakukan pagi ini Di masa pandemi seperti sekarang Olahraga adalah salah satu cara untuk meningkatkan imun kita Yuk, yuk, yuk Selain tubuh bergerak, kita juga mendapat cahaya matahari di pagi hari Itu kan termasuk vitamin D Iya, betul Selain harus mengatuhi protokol kesehatan Kita juga harus menjaga kondisi tubuh Dengan makanan, vitamin, dan olahraga Halo, ira, ikhila Eh, capek Entah, serai Eh, hai, intar Dari mana kau? Dari, cuma dari rumah kok Halo, segarnya Tunggu dulu, saya buang dulu ini Botol ke tempat sampah Sepertinya tidak ada tempat sampah di sekitar sini Dan sampahnya pun berserakan Iya, iya Di tempat umum seperti ini Banyak sampah berserakan Dan tidak ada tempat sampah yang memadai Kemarin pas saya lewat di jalan dekat rumah Juga banyak sampah yang berserakan Mulai dari pinggir jalan, tanah lapang, hingga tempat-tempat umum yang lainnya Di belakang rumahku yang ada pantai pun banyak sampah berserakan Kalau begitu, kita harus mencari solusi untuk mengelola sampah yang tidak dikelola dengan baik ini Setuju, kan sampah itu merusak dunia dan lingkungan kita Halo, Sobat Gen Ki Hajar Perkenalkan, kami tim Ki Hajar Stem dari Madrasah FDHI Negeri Bual, Sulawesi Tengah Nama saya Almiradir Aziza Nama saya Intan Salsabila Dan nama saya Raisa Akilah Kebupaten Bual adalah salah satu kabupaten yang terletak di utar provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan riset dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kebupaten Bual termasuk dalam salah satu kota terkotor untuk skala kota kecil bersama dengan Kota Wai Kabuk di Sumba Barat, Wai Sair, Raja Empat, Ruteng di Manggarai, dan Bajawa di Kebupaten Ngada Riset ini dilakukan pada program Adipura tahun 2019 Kriteria ini didasarkan pada pembuangan sampah yang masih terbuka Belum adanya kebijakan dan strategi pengolahan sampah Partisipasi publik yang rendah serta kurangnya komitmen dan anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah Oleh karena itu, pada video ini kami akan memberikan solusi dari masalah pengelolaan sampah yang berada di daerah kami Proyek ini kami beri nama Baksampah Smart atau BASMART Mari kita lihat cara pembuatannya Baksampah Smart ini bekerja dengan cara menyediakan tempat sampah yang sudah memisahkan dan memilih sampah berdasarkan jenis atau cara daerah ulangnya Bapu penumpukan sampah dibagi menjadi 4 kategori yaitu R-Cycle Ego, Sampah yang bisa di daerah ulang Pepper dan Chlorpore, Sampah kertas dan kardus, Potwish atau Organic, Sisa Makanan Dan Sampah Organic lainnya Sertama dari Sampah Ego Sampah yang tidak dapat di daerah ulang Selain itu, bak sampah ini juga dilengkapi dengan sensor yang akan mengingatkan bagi warga yang akan membuang sampah untuk memilah sampah terlebih dahulu Sebelum membuangnya berdasarkan kategori bak masing-masing Sensor yang akan digunakan adalah sensor ultrasonic Sensor ultrasonic adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya objek Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang ultrasonic yang memiliki frekuensi tinggi Yaitu di atas 2000 Hz Dengan frekuensi ini, telinga manusia tidak mungkin bisa mendengarnya Frekuensi ini biasanya digunakan oleh kelelawar sebagai sistem navigasi dan lumba-lumba sebagai media komunikasi Prinsip kerja sensor ultrasonic adalah sensor akan mentransmisikan gelombang ultrasonic dan dipantulkan pada objek di depannya Sehingga nantinya gelombang akan kembali dan diterima oleh receiver Untuk mengukur jarak suatu objek dengan sensor Digunakan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu Kecepatan di sini adalah nilai kecepatan suara pada kondisi normal Yaitu 343 meter per sekund Nilai ini diubah menjadi cm per sekund Jadi 34300 cm per sekund Dan diubah lagi menjadi cm per mikrosekund 34300 cm dibagi 1 juta sama dengan 0,034 cm per mikrosekund Hasil perolehan nilai jarak dibagi 2 karena sensor menerima 2 gelombang Yaitu gelombang yang ditransmisikan dan gelombang yang dipantulkan Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat bak sampah smart ini adalah Kerangka bak sampah yang terbuat dari besi yang telah dirangkai dan dilas di bengkel terdekat Ember bekas cat sebanyak 4 buah Cat plastik 4 warna Kuas sedang Modul rangkaian Arduino Sensor ultrasonic HC-SR04 Modul suara dan speaker Kabel jumper Dan baterai Setelah bak sampah selesai dicat dengan 4 warna berbeda Dan dudukan selesai dirangkai Selanjutnya kita akan membuat rangkaian alat sensor edukasi yang ada di bus smart ini Mula-mula kita rangkai terlebih dahulu modul rangkaian Arduino dengan papan sirkuitnya Dengan menggunakan kabel jumper Kita akan menghubungkan papan sirkuit dengan sensor ultrasonic HC-SR04 Kita juga menghubungkan speaker dengan modul rangkaian suara Oke teman-teman sekarang kita akan menyambungkan papan sirkuit dengan laptop menggunakan kabel USB Rangkaian sudah selesai Selanjutnya kita akan memasukkan perintah melalui aplikasi C ke dalam modul rangkaian Arduino Agar speaker dan sensor ultrasonicnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan perencanaan kita Perintah yang kita inginkan adalah sensor ultrasonic akan memberikan respon jika ada objek yang mendekat sejauh kurang dari 100 cm atau 1 meter Selanjutnya jika sensor ultrasonic menerima respon maka akan mengeluarkan suara Terlebih dahulu kita akan merekam suara yang berisi edukasi bagi warga yang akan membuang sampah di bak sampah smart ini Selamat datang di bak smart Silahkan pilih terlebih dahulu sampah Anda sebelum dibuang Letakkan sampah sesuai kategori bak sampah masing-masing Bak warna hijau untuk sampah organik Bak kuning untuk sampah kertas dan kardus Bak biru untuk sampah plastik Dan bak merah untuk sampah kategori lainnya Seperti kaleng dan kacak Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya Semoga hari Anda menyenangkan Rangka selanjutnya kita akan mencoba terlebih dahulu apakah program ini berfungsi dengan baik Selamat datang di bak smart Silahkan pilih terlebih dahulu sampah Anda sebelum dibuang Letakkan sampah sesuai kategori bak sampah masing-masing Bak warna hijau untuk sampah organik Bak kuning untuk sampah kertas dan kardus Bak biru untuk sampah plastik Dan bak merah untuk sampah kategori lainnya Seperti kaleng dan kacak Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya Semoga hari Anda menyenangkan Selanjutnya kita akan memasang sensor suara di bus smart Selanjutnya kita akan menguji coba di tempat umum Bus smart ini kami uji coba di taman depan masjid Agung Kabupaten Buol Mari kita lihat respon pengunjung Selamat datang di bus smart Silahkan pilih terlebih dahulu sampah Anda sebelum dibuang Letakkan sampah sesuai kategori bak sampah masing-masing Bak warna hijau untuk sampah organik Bak kuning untuk sampah kertas dan kertas Sedang bersama salah satu pengunjung bus smart Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya inovasi dari bak sampah semakin Menurut saya ini sangat baik dan sangat inovatif Dan kedepannya saya pikir ini perlu dikembangkan Karena melihat kondisi saat ini seperti di taman kota saat ini banyak sampah-sampah bercerakan Dan ini mungkin sangat merupakan satu solusi yang sangat baik Bumiku sehat lingkunganku bersih bebas dari sampah Baik teman-teman itulah karya kami Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu program ini Alat yang murah tapi hasilnya tidak murahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton